Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga Beberapa hari lalu ketika saya sedang berjalan-jalan di sebuah pusat pertokohan dan ketika saya sedang berada di kaunter mainan anak-anak tidak sengaja saya menemukan sepucuk pistol mainan Black Mamba P377 dengan harga yang sangat murah, yaitu Rp19.000 maka segera saya beli satu unit untuk menambah koleksi Airsoft Spring saya Black Mamba P377 ini sebenarnya sebuah unit yang bagus digenggamnya cukup enak bagi tangan orang dewasa dibanding misalnya dengan DeCobra M2000L kemudian potensi untuk menyangkut atau pada saat mengokang pelurunya menyangkut di chamber itu juga lebih kecil dibanding yang tadi saya bilang DeCobra M2000L itu namun sayangnya entah pada unit saya saja atau hampir di semua unit-unit ini saya temukan bahwa akurasi dari tembakannya itu melenceng untuk itu saya coba mengamati seberapa jauh pelencengnya unit ini dengan cara saya pasang di atas sebuah ragum di atas sebuah bangku yang menghadap ke sebuah papan sasaran jarak dari unit kesasarannya sejauh 1, 2, 3, 4, 5 ubin dengan ukuran 40 cm sehingga jaraknya adalah 2 meter setelah unit terpasang pada ragum kemudian saya baru menggambarkan target sasaran yang akan dibidik ya kita mulai dengan percobaan tembakan pertama berikutnya tembakan yang kedua dan tembakan ketiga yang terakhir tadi tembakan yang ketiga itu tampaknya ada 2 peluru yang sekaligus tersembur ya bisa kita lihat hasil akurasi tembakannya ini sasaran yang seharusnya namun ini 1, 2, 3, dan 4 cenderung melenceng ke sebelah kanan atas dari sasaran yang seharusnya untuk itu hari ini kita akan mencoba mengupgrade atau meningkatkan tingkat akurasi dari unit Black Mamba P377 ini ya kita mulai dengan membuka slidernya untuk slidernya cukup 1 skrup saja yang kita buka yang di bagian belakang saja kemudian kita belah begini slidernya dan bisa kita dorong ke depan ya ini tampak yang besar ini outer barrelnya kita akan coba lihat inner barrelnya ya jika Anda lihat ini ada karet dari tabung gas ini abaikan, ini tambahan saya sendiri oke kita lepas piston dan pernya kemudian untuk membuka unitnya kita harus melepas skrup sejumlah 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 skrup yang harus kita buka selamat menikmati ini mekanisme trigger dan searsetnya ini mekanisme trigger dan searsetnya bodinya sudah kita lepas ini bagian chamber dan inner barrelnya ada di dalam sini baik di chamber Black Mamba P377 ini ada 2 skrup yang harus kita buka ini yang satu di tengah dan satu di pinggir ini ya ini terdiri dari bagian kiri dan kanan bagian depannya ini harusnya dilepas ini namun kelihatannya sulit coba ya bisa nggak kita lihat inner barrelnya tanpa membuka yang depannya ya hati-hati kita tarik keluar inner barrelnya ini inner barrelnya sepotong pipa plastik dengan panjang 8 cm oke jadi inner barrel ini memanjang dari sini sampai ke batas plastik ini ya selepas dari inner barrel ini peluru akan langsung keluar melalui outer barrel di sini ada selisih sepanjang 2 cm di sini ada selisih sepanjang 2 cm jadi total 10 ya dari ujung sini sampai ke ujung pangkalnya inner barrel itu 10 cm tapi inner barrelnya hanya mengisi sepanjang 8 cm saja akibatnya ada jeda atau ada selisih sepanjang 2 cm ini yang bisa saja membuat efek turbulensi ataupun peluru menubruk ke tepian dari outer barrel sehingga menyebabkan peluru tidak presisi lurus ya oleh sebab itu ide saya saya akan mengganti inner barrel ini dengan inner barrel yang terbuat dari aluminium yang panjangnya sama dengan outer barrel ya sampai ke ujung ya untuk pengganti dari inner barrel yang terbuat dari plastik saya menggunakan potongan dari pipa aluminium bekas antena televisi yang dipotong sepanjang 10 cm dan kemudian dihaluskan ujung-ujungnya dengan menggunakan amplas agar lebih halus kemudian tepian dari lubang inner barrel yang terbuat dari aluminium ini saya kikis menggunakan kikir agar memudahkan bibi masuk ke dalamnya dan ini calon inner barrel yang terbuat dari aluminium dengan selisih panjangnya seperti ini di mana inner barrel asli yang terbuat dari plastik 8 cm dan ini 10 cm ya nanti karet chamber ini akan kita pindahkan ke sini namun karena pangkalnya ini agak longgar saya akan pasangkan lakban kertas di sini oke kita mulai pengerjaannya kita coba pasang oke lumayan oke bisa cabut lagi kemudian untuk mensimulasi stopper dari ujung inner barrel ini maka pada titik di ketinggian 8 cm ini saya juga akan libatkan lakban kertas untuk menahan inner barrel ini keluar dari outer barrel ya jadi ditahan di ketinggian 8 cm ini tadi kalau nanti kurang kita bisa tambahkan diatasnya atau kalau lebih artinya ketebalan kita bisa kurangi begini oke kita langsung coba ini kita masukkan karet chambernya karet chambernya cukup rapat oke kita pastikan bahwa pemasangan karet chamber ini tegak lurus ya artinya kalau di seimbangkan dia harusnya bisa berdiri tegak begini lurus ke atas oke oke sekarang kita coba pasangkan kembali ke pada outer barrel nya ya oke kita bisa coba tutup kembali ya kita coba tutup kembali ya kita coba tutup kembali ya oke oke kita siap pasang kembali ke unitnya ya terima kasih tempelaskan ini kini jok pasang kini yang selamat menikmati 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 selamat menikmati